Inilah yang harus kita luruskan, bahwa tempat ini tidak boleh disalahgunakan untuk mengalap berkah dengan sesajian. Kalau mengalap berkah itu dengan doa, boleh kita berziarah, mendatangi makam awliya Allah, waliya Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT bilbarukati, karomahnya, waliya Allah boleh, karena ini menjadi wasilah, bukan meminta kepada makam. Tapi berkah kita ziarah kepada makam awliya, kita memohon kepada Allah SWT agar doa kita dijabah oleh Allah. Itu yang benar, jadi etikat, ilahi anta maksud waridoka ma'lubi, ilahi anta maksudi waridoka ma'lubi, ya Allah, engkau tujuan kami, ridomu yang kami cari. Jadi peninggalan Islam sebetulnya, ini peninggalan Islam. Catat, ini peninggalan Islam, Raja Segentar Alam meninggalkan kode-kode pada namanya, Segentar Alam. Kemudian dari nama aslinya Iskandar Zulkarnain, beliau adalah Islam. Nah, Tuan Guru, kita sampai ke makamnya Raja Segentar Alam. Ini makam orang hebat, Guru. Makam yang sudah sangat termasyur di Palembang. Dan sayangnya, di makam inilah sering orang alam berkah. Baik, sahabat pemirsa di Palpres Oficial channel Youtube. Ini makam Raja Segentar Alam. Kalau kita analisa dari nemologinya, dari nama Raja Segentar Alam. Setadi, sebagaimana saya jelaskan, itu maknanya satu, gentar itu maknanya berani, pantang mundur, melawan bahasa kita. Jadi, menegakkan nama ma'lub, nahi munkar pastinya. Alam. Ini alam seperti pemahaman kita, biasanya. Jadi, memang seorang Raja yang menggetarkan alam, menggetarkan semesta. Kekuasaannya yang luar biasa. Beliau ini sangat dihormati di masanya. Kemudian, sangat berwibawah, gentar. Kalau beliau ini termasuk ulama bukan? Inilah saya akan meluruskan, kita akan mencoba meluruskan. Kalau dari nemologi dan sejarah, sejarah histori, kita analisa, bahwa segentera alam ini kan namanya Iskander Zulkarnain. Dari namanya, nama Arab. Wallahu'alam isu'ala. Yang jelas, dari nama itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat memahami konsepsi ketauhitan. Dan memang, saya yakin beliau beragama Islam. Ini tidak boleh disalahgunakan untuk mengalap berkah dengan sesajian. Kalau mengalap berkah itu dengan doa. Boleh kita berziara, mendatangi makam awliya Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, bilbarukati, karomahnya, wali Allah boleh. Karena ini menjadi wasilah, bukan meminta kepada makam. Tapi berkah kita ziarah kepada makam awliya, kita memohon kepada Allah SWT, agar doa kita dihijab oleh Allah. Jadi, ilahi atamaksudi waridokam ma'lubi. Ya Allah, engkau tujuan kami, ridomu yang kami cari. Jadi, bukan kita meminta kepada makam.